Halo adik-adik, kita jumpa lagi hari ini kita mau ibadah sama-sama dengan penuh sukacita. Mari siapkan hati dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Aku anak keraja, kau anak keraja, kita semua anak keraja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak keraja, kau anak keraja, kita semua anak keraja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Aku anak keraja, kau anak keraja, kita semua anak keraja. Aku anak keraja, kau anak keraja, kita semua anak keraja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang Haki disentak-sentak, putar badan Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang Haki disentak-sentak, putar badan Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang Haki disentak-sentak, putar badan Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang Kaki disentak-sentak putar badan Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan kau juga Mari puji Tuhan Tangan-tangan kini Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan kau juga Mari puji Tuhan Tangan-tangan kini Tangan-tangan kini Bapak Abraham mempunyai Banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan kau juga Mari puji Tuhan Tangan-tangan kini 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 Kecil ini, mulut kecil ini, akan melakukan perkara yang besar Tenan kecil ini, kaki kecil ini, akan melakukan perkara yang besar Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku Sebab itulah yang dia kerjakan, bagi orang yang percaya padanya Kita nyanyikan sekali lagi ya dari awal Mata kecil ini Mata kecil ini, mulut kecil ini, akan melakukan perkara yang besar Tenan kecil ini, kaki kecil ini, akan melakukan perkara yang besar Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan beri Untuk kesempatan kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan Dan saat ini Tuhan kami juga rindu untuk terima firmanmu, please Tuhan bicara pada kami, buat kami mengerti, buat kami menerima firmanmu dalam hati kami dengan penuh sukacita Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, I love you dalam nama Tuhan Yesus, amin Sudah Sudah matanya dibuka Jangan keterusan tidur ternyata Tidak ya, bangun ya Hari ini soalnya kakak penuh sukacita Karena Tuhan itu baik Tuhan itu hebat Tuhan memberikan hidup yang luar biasa buat kakak Dan kakak percaya kalian juga semua dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan Hari ini judul dari firman Tuhan hari ini adalah I refuse to sin Apakah artinya I refuse to sin Ternyata artinya adalah Aku Menolak untuk Berbuat dosa Loh Kok bisa ya Kok bisa menolak ya Karena Ternyata Untuk berbuat dosa Atau tidak Itu adalah pilihan Jadi Kalian gak bisa bilang Wah itu 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 yang bikin aku marah-marah terus kak Itu temanku yang itu Kalian harus tahu Bahwa Sekalipun ada orang mengganggu kalian Sekalipun ada orang yang berbuat tidak enak pada kalian Tapi kalian bisa berkata Tuhan Aku gak mau marah Aku mau tetap Berbuat kebenaran Karena Aku adalah seorang penyembah Tuhan Ya Kalau kita menyembah Tuhan Berarti kita lakukan Semua Yang menyenangkan Hati Tuhan Semua Yang Tuhan suka Ya Meskipun itu mungkin buat kita gak enak Tapi kalau kita lakukan Karena Tuhan Aku sayang sama Tuhan Aku menyembah Tuhan Karena itu aku lakukan yang benar Jadi menyembah Tuhan itu Bukan cuma Di gereja angkat tangan Nyanyi keras-keras Atau berdoa Atau baca firman Tapi menyembah Tuhan adalah Di dalam kehidupan kita sehari-hari Saat kita melakukan apapun Kita lakukan seperti untuk Tuhan Ya Oke Ngerti ya Nah Hari ini Kisah yang akan kakak ceritakan Terambil dari 1 Samuel 24 1 Samuel 24 Itu ceritanya tentang siapa kak? Itu tentang Daud dan Raja Saul Kalian pernah main peta umpet? Pernah ya? Wah asik biasanya Kita begitu Ayo Kita mulai ngumpet 1 2 3 Hitung Lalu yang jaga Akan Berhitung Sampai 10 Atau sampai 20 Lalu dia akan mulai cari Dan semua yang ikut ngumpet Akan cari tempat yang Sebaik-baiknya Yang gak bisa diketemukan Sama yang mencari Dan biasanya Dan biasanya Kalau yang cari sudah deket Hati kita rasanya begitu Dan Hari ini Di 1 Samuel 24 Daud Sedang bersembunyi Bersembunyi dari siapa kak? Dari Raja Saul Karena Karena Waktu itu Raja Saul Hatinya Dia tidak menolak Untuk berbuat dosa Dia membiarkan hatinya Dipenuhi dengan rasa iri Rasa marah Rasa dengki Dan mulai tidak senang dengan Daud Padahal Daud Padahal Daud ini baik Daud Biasanya ikut berperang Bersama Pak Saul Dan mereka menang Pada 1 hari Waktu Mereka kembali dari perang Terus ada nyanyi Pak Rebana Pakai tamborin Wah Saul Mengalahkan Beribu-ribu Tapi Daud Mengalahkan Berlaksa-laksa Berlaksa-laksa itu berapa kak? Puluhan ribu Jauh lebih banyak Dan Saul mulai iri Marah Dan Saul mulai Wah Tidak senang dengan Daud Lalu Saul Mulai mencoba membunuh Daud Lalu Daud Menyelamatkan diri Di 1 Samuel 24 ini Daud lari Ketempat yang namanya NGD Di NGD Dia lihat Ada gua Wah Di situ Pasti Saul tidak bisa ketemu Daud Dengan beberapa Orang-orang yang ikut dengan dia Masuk ke gua itu Sembunyi Di tempat Kebetulan Guanya panjang Lalu Daud Masuk Kedalam sekali Sembunyi di sana Kalau gua itu Dalamnya terang apa? Gelap Gelap Adik-adik Tidak kelihatan Coba kalian tutup matanya Pakai tangan Wah Kalian lihat sana Lihat sini Gelap semua ya Kelihatan apa-apa Di dalam gua itu Juga seperti itu Waktu mereka lagi Sembunyi dari Saul Mereka Jangan rame-rame Ada yang masuk gua Loh Loh Siapa? Ternyata ada Raja Saul Masuk ke dalam gua Gua Ngeri Gimana? Karena ini kita sudah tidak bisa lari Ternyata Raja Saul Masuk gua Karena dia mau buang air besar Dia sakit perut Mules Kalau dulu kan tidak ada WC umum Jadi mereka biasanya ke gua Mereka gali lubang Dan mereka buang air di sana Pada waktu itu Anak buah Daud Orang-orang yang ikut Daud Jalan pelan-pelan Dan lihat Raja Saul lagi jongkok di situ Lalu mereka kembali ke Daud Pelan-pelan Mereka bilang Daud Ini harinya Ya Tuhan sudah memberikan Saul Kepadamu Kamu tinggal Satu kali kamu tancapin Pedangmu Tombakmu Ya pasti mati Kamu sudah tidak perlu lari-lari lagi Sembunyi dari dia Tapi Daud bilang Tidak Aku Sayang sama Tuhan Aku Menyembah Tuhan Aku harus lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Aku tidak akan menjamah Saul Lalu Daud jalan Dekat Saul Pelan-pelan Saul sudah tidak dengar apa-apa Mungkin dia sambil nyanyi-nyanyi ya Jadi tidak 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 dengar Kalau Daud datang Lalu apa yang dilakukan Daud Daud membunuh Saul Tidak Yang dilakukan Daud adalah Dia cuma ambil jubahnya Saul Dan dia potong sedikit ujungnya Dia robek sedikit Lalu dia kembali sembunyi lagi Lalu Saul selesai Kuang air besar Dia keluar Dari kuah itu Dia jalan setelah Saul agak jauh Baru Daud dan Teman-temannya keluar dari kuah itu Lalu Daud mulai teriak Hai Raja Saul Raja Raja selalu kaget Siapa panggil aku Dian oleh dia Daud Lalu Daud bilang Ini Lihat Aku bawa Otongan dari jubahmu Lalu dilihat lah Iya Jubahku robek Daud bilang Aku sebetulnya Aku sebetulnya bisa bunuh kamu Tapi aku tidak mau Karena kamu adalah Raja yang diurapi Tuhan Tolong Raja Saul Jangan dengarkan Kalau ada orang-orang yang bilang Bahwa aku tidak suka sama kamu Please Aku ini sayang sama kamu Lalu Raja Saul Ya anakku Daud Maafkan aku Sorry Maafkan aku Aku sudah berbuat jahat sama kamu Selama ini aku sudah ngejar-ngejar kamu Bikin kamu takut Aku sudah mau membunuh kamu Ternyata kamu tidak melakukan kejahatan sama aku Ampuni aku Aku mau jadi baik Kita berbaik lagi ya Anakku Daud Kita akan Kembali Punya hubungan yang manis lagi Dan Mulai waktu itu Saul Berubah Dan Adik-adik Memang Kadang-kadang Ada orang-orang yang berbuat jahat pada kita Tapi itu tergantung sama kita sendiri Apa kita mau Berbuat dosa dengan marah-marah kembali Apa Kalau kita dipukul Lalu kita mau balas pukul Atau kita mau lakukan firman Tuhan Kalau kamu ditampar pipi kananmu Dikanlah pipi kirimu Jangan Jangan balas kejahatan Dengan kejahatan Daud adalah orang Yang menyembah Tuhan Orang yang sayang sama Tuhan Dia bukan cuma pintar memuji Tuhan Berdoa Menulis masmur Tapi hidupnya Adalah penyembahan kepada Tuhan Karena itu Dia memilih Untuk dia berbuat baik Dia mengampuni Saul Dan adik-adik Mari kita semua juga lakukan itu Kakak punya satu cerita lagi Ada anak yang bernama Joyce Dan temannya Dylan Temannya ini namanya Dylan Ini sejak nakal sekali Dia suka ganggu Joyce Dia suka ambil barang-barang punya Joyce Sampai kadang-kadang Joyce itu nangis Dylan jangan Kembalikan mainanku Please Dylan jangan dirusakkan Tapi Dylan ketawa-ketawa dan Tetap melakukan kenakalan pada Joyce Pada satu hari Dylan ini Lupa Gak bawa Bekal Dia Lupa gak bawa roti dan rumah Sampai di sekolah Waktu istirahat Loh Roti ku ketinggalan Kok gimana ya Aku makan apa semua makan Aku enggak Aku lapar Lalu dia datang ke temannya Dia lihat makanannya temannya Boleh enggak aku minta Enggak, 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 sana, sana, sana Lalu dia datang ke temannya yang lain Begitu Dylan datang temannya langsung Ambil kotak makannya udah lari Dari Dylan Tidak ada yang mau berbagi dengan Dylan Sampai Joyce datang Dan Joyce bilang Dylan Kamu lapar ya Kok kamu pegang perutmu terus Iya Aku lapar Aku lupa bawa bekalku Lalu Joyce bilang Ini Dylan Sekalipun kamu Sering nakalin aku Tapi aku tetap mau berbagi bekal dengan kamu Lalu Joyce yang membawa Kebetulan bawa dua roti Dia memberikan satu rotinya pada Dylan Dan Dylan bilang Terima kasih Dan dia makan Dia tidak lapar lagi Joyce bisa memilih Untuk membalas semua kejahatan Dylan Tapi Joyce Memilih untuk taat Dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Karena Joyce adalah anak yang sayang pada Tuhan Adalah anak yang hidupnya menyembah Tuhan Jadi adik-adik Jangan pernah bilang Aku lakukan kenakalan ini gara-gara itu Aku jadi marah-marah gara-gara diganggu itu Kalian bisa memilih Mau marah-marah Mau berbuat dosa Atau tidak Pilihlah untuk taat sama roh kudus Untuk lakukan apa yang benar Nah Sekian Sharing kakak hari ini Dan hari ini Adik-adik masih ingat dengan Ayat hafalannya Yang terambil dari Masmur 95 Ayat yang ke-6 Bunyinya Marilah kita sujud Menyembah Masmur 95 Ayat yang ke-6 Bunyinya Marilah kita sujud Menyembah Kita semua harus tetap Menyembah Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk hari ini Untuk setiap firman yang kami dengar Ajar kami terus Memilih Untuk tidak melakukan dosa Untuk benci terhadap semua kejahatan Dan kami memilih untuk melakukan yang benar Karena kami menyembahmu Tuhan Karena kami menyayangimu Biar kami terus mau hidup benar Hidup kudus di hadapanmu Bukan dengan kuat dan gagah kami Tetapi dengan pertolongan Dari roh kudus Terima kasih berkatmu turun Atas setiap kami Berkat yang melimpah Dari Bapak Putra dan roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Dadah Kami berdoan NAMAS Terima kasih trecuri Dan Tinggung Berat Terima kasih.